Hai teman-teman saya ketemu buaya kecil lagi ya jadi teman-teman kita ingin manggil buaya itu coba kita Zoom ya siapa ya kita kasih nama Ijul ya Jul Oke oke teman-teman Ijulnya mulai mendekat karena sini kameramannya agak maju ya agak ke pinggir sini coba kameramannya kita suruh duduk ya karena kameramannya takut ya teman-teman walaupun nah itu dia nah ini dia teman-teman jangan banyak bergerak ke kameramannya nanti di buaya kecil ini lari nah juh nah juh nah juh 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 eh juh 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 teman-teman bukan maksud saya mau mempermainkan anak buaya tadi ya cuman kalau nggak dibuat begitu mungkin teman-teman nggak bisa ya melihat keseluruhan tubuhnya juh 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 Ruara Sungai ini bukan hanya satu buaya ada banyak buaya bahkan disini pernah saya kasih makan yang buaya hampir 5 meter ya disini ya Jadi buaya hampir 5 meter kemarin among dongnya disini sampai ekornya masih 80 meter lebih diair ya kalo nggak salah kemarin pokoknya hampir 5 meter ya teman-teman buayanya nah teman-teman jadi inilah buaya yang 5 meter lebih ya yang pernah saya beri makan di lokasi ini lokasinya sama dengan buaya yang kecil ini coba teman-teman perhatikan ya seng yang itu moncongnya sudah sangat dekat sekali ya nanti coba teman-teman perhatikan dan ekornya masih hampir 1 meter lebih di air ya jadi inilah teman-teman video buaya yang paling besar di lokasi yang sama nah teman-teman perhatikan ya moncongnya mendekati seng sudah sampai seng sedangkan ekornya masih banyak di air pokoknya teman-teman memang besar ya buaya ini untuk lokasinya sendiri sama ya tempat di buaya kecil yang saya beri makan tadi saya hanya ingin memberitahuan kepada teman-teman bahwa di lokasi yang sama ini ada buaya yang sangat besar ya teman-teman bahkan perutnya sudah lebar sekali ya teman-teman jadi buaya kecil tadi belum nongol ya sangat seru sekali ya hari ini kita bisa berjumpa buaya baru ya teman-teman karena sungainya ini panjang ini sungai muara ya jadi saya tidak bisa ya teman-teman untuk terlalu pinggir karena disini sangat banyak sekali buaya jadi disini itu pantang membunyikan air ya setiap ada bunyi air langsung ada buaya yang datang ya jadi buaya tadi kita kasih nama Ijul teman-teman sambil kita nunggu buaya besar lewat ya kita mau kasih makan muaya besar juga kita panggil lagi si Ijul tadi kita ajak naik ke darat nanti kita kasih paket tangan teman-teman jadi buaya yang kecil ini tadi takut ya disana ada buaya ya coba kita kesana jadi kameramennya jangan kena matahari ya tetap kesini tetap kesini tetap kesini tetap kesini teman-teman teman-teman jadi buaya kecil tadi takut naik ya karena ada buaya besar di depan ya coba kita zoom nanti dua-duanya kita kasih makan ya teman-teman sebenarnya bukan dua-duanya ya ada banyak buaya disini kita zoom ya teman-teman jadi kita saya mau kasih makan ke tempat yang tadi teman-teman teman-teman ada banyak buaya hari ini ya di sana seperti sampah ya buayanya dia berkamu pelastu ya saya kira sampah ternyata buaya ya teman-teman jadi hari ini kita ketemu buaya tiga ekor teman-teman jadi cuacanya sudah makin gelap ya kita mau kasih makan buaya disana ukurannya sekitar itu sekitar tiga meter lebih ya teman-teman jadi buaya yang kecil tadi takut ya dengan buaya besar hari sudah mau gelap ya teman-teman ada banyak buaya hari ini nah buaya kecil tadi rupanya dia lagi bersembunyi disana ya matanya nggak nampak ya teman-teman ada buaya yang lain di bawah sini nah teman-teman jadi di depan saya ada empat ekor buaya ya kameramen saya nggak berani mendekat jadi saya ambil zoom sendiri disana tadi ada buaya dan ada buaya yang lain wah dia menyelam ya wow sepertinya buayanya mau berkelahi ya teman-teman ada ada banyak buaya ya nah wadah banyak disi aja berpeko rupa aja ternyata di depan kita banyak lubuk buaya ya nah disana siap-siap ada buaya yang datang terima kasih selamat menikmati